Saudara, berbeda dengan empat debat Pilpres sebelumnya. Debat kelima Capres Minggu Malam dinilai landai tanpa saling serang. Benarkah ini bagian strategi para Capres jelang pemungutan suara? Kita kupas bersama Ahmad Hoyrul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Sebelum kita ulas, kita akan simak pernyataan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang menanyakan tentang solusi tata kelola bansos yang kerap bermasalah kepada calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira, bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama, kita harus memenyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Oke, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang bersatu menikuti, itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian, yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Sudah bersama kami, Ahmad Hoyrul Umam, Direktur Eksekutif Indostrategik. Selamat sore, Mas Umam. Bagaimana Anda melihat debat capres semalam, termasuk kaitannya soal bansos yang ditanyakan Ganjar Pranowo kepada Anies Baswedan? Ya, Mbak Sintia, debat kelima atau debat pamungkas semalam, yang menjadi penutup dari rangkaian debat pilpres selama beberapa waktu yang lalu, saya pikir berjalan secara anti-klimaks. Karena bagaimanapun juga materi yang disampaikan, kemudian intensitas serangan yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat, ternyata menjadi kurang greget. Sehingga kemudian beberapa hal yang seharusnya juga dievaluasi, juga dieleborate lebih detail, ternyata tidak banyak yang tercover. Nah, ada pun kemudian, meski sebenarnya masing-masing paslon mencoba untuk melakukan serangan, tetapi intensitasnya cukup rendah, termasuk dengan terkait dengan isu pansos. Sebenarnya, materi pertanyaan yang digunakan oleh Mas Ganjar ditanyakan kepada Mas Anies, itu adalah sebuah ekspresi kekompakan dari kubu 01 sekaligus juga kubu 03 untuk memberikan umpan lambung yang kemudian sedianya siap untuk dispense oleh kubu 01. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya tampaknya memang sebagai sebuah munisi untuk menegredasi elemen kekuasaan yang dianggap berada di belakang kubu 02 dalam konteks penggunaan pansos. Karena bagaimanapun juga di dalam konteks elektoral, pansos per hari ini bisa menjadi sebuah fenomena yang cukup memberikan pengaruh terhadap arah preferensi masyarakat. Karena hanya cukup spektakuler. Misalnya, BL yang dirapel dari bulan Januari, Februari, Maret, itu masing-masing penerima bisa mendapatkan Rp600.000. Tapi Mas Umam, kalau Anda menyebutnya ini adalah bagian dari ekspresi kekompakan, apakah ini bagian pula dari kritikan ataupun sindiran keras? Ya, kritikan dan sindiran keras. Oleh karena itu, kritikan itu kemudian bukan hanya dilakukan oleh sendiri-sendiri, tetapi kemudian seolah ingin mencari atau menciptakan sebuah kekuatan aliansi. Nah, disinilah kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 kembali untuk kesekian kali ini menunjukkan kekompakan di antara mereka. Mengapa hal itu terjadi? Karena bagaimanapun juga, jika pansos dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif, tentu ini dalam konteks koridor program negara. Tetapi kalau misalnya kemudian hal itu dijadikan sebagai sebuah instrumen politik praktis, maka impact-nya bisa cukup serius. Karena angkanya selain spektakuler, jangkauannya, spektrumnya juga sangat luar biasa. Misalnya, yang untuk bantuan pangan atau non-tunai, itu dengan beras 10 kilo, itu targetnya 22 juta keluarga. Kemudian yang untuk PKH atau program keluarga harapan, itu menjangkau anak usia sekolah, lansia, kemudian disabilitas, kemudian bantuan bencana, dan lain sebagainya. Artinya, ini berpotensi kemudian berkelindang menjadi sebuah instrumen kekuasaan yang memang bisa dimikmati oleh kekuatan tertentu untuk proses pemenangan ke depan. Selain Bansos, yang menjadi sorotan juga saat Ganjar Pranowo mempertanyakan soal komentar Prabowo di sebuah acara yang mengkritik orang yang menginginkan internet gratis, berarti otaknya lambat. Kita simak. Pak Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi, digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coverage-nya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Mungkin tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah, yang mana yang lebih penting internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Mas Umar, melihat momen ini, bagaimana Anda melihatnya? Karena Prabowo juga akhirnya melihat bahwa jika dibandingkan dengan makan siang gratis. Ya, memang ini adalah sebuah pertarungan gagasan untuk menentukan mana sebenarnya yang bisa menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan publik. Apakah kemudian kebutuhan dasar atau kemudian kebutuhan yang dianggap sekunder tetapi memiliki sebuah impak secara luas, baik secara sosial ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di level ini sebenarnya tentu ini adalah sebuah dinamika meskipun intensitasnya jauh lebih kecil dibanding debat-debat sebelumnya. Tetapi, diakui atau tidak, potensi-potensi serangan yang selama ini dihantamkan kepada kubu capres nomor 2, Pak Prabowo, relatif juga bisa dihadapi dengan baik. Dan kalau misalnya kita cermati dari sesi pertama penyampaian visi-misi tentang keserah, pendidikan, kebudayaan, pembangunan SDM, Pak Prabowo di debat terakhir ini relatif tampaknya belajar betul dari pengalaman di debat ketiga yang beliau begitu menikmati dan juga hanya bisa pasrah serangan-serangan dari lawannya. Tetapi kemudian kemarin beliau tampaknya mempersiapkan dengan baik beberapa poin-poin utama dengan detail informasi, detail angka, termasuk juga hal-hal sifatnya strategis bisa disampaikan dengan baik. Barangkali Mbak Sintia, secara teknis tetapi memiliki impak strategis ketika Pak Prabowo di fase pertama diberikan kesempatan bicara pertama kali. Sehingga kemudian beliau cukup bisa menyampaikan, mendeliver poin-poin penting secara sistematis dengan timeline yang cukup ketat dan on time. Tetapi sangat berbeda ketika sebelumnya diberikan lawan Pak Prabowo lebih dulu dan langsung menghantam Pak Prabowo, langsung kemudian yang kena adalah egonya Pak Prabowo dan terbukti merontokkan anger manajemen Pak Prabowo. Nah semalam Pak Prabowo tampaknya diuntungkan oleh kesempatan dia mendapatkan peluang pertama, kesempatan pertama menyampaikan visi misi. Mas Umam, kalau Anda melihat debat semalam ini apakah cenderung ada kehati-hatian dalam menyampaikan gagasan, isu dan juga pendapatnya tapi apakah sudah masuk pada kebutuhan dan juga menjawab permasalahan problematika populis yang ada saat ini? Ya secara umum memang ketika bicara tentang isu kesehatan bicara tentang isu pendidikan dia tetapi ada narasi-narasi yang tampaknya agak luput dari concern para pemimpin ini ketika misalnya bicara tentang kebudayaan kebudayaan itu adalah sebuah infrastruktur sekaligus suprastruktur peradaban yang besar tetapi tampaknya dalam diskusi debat semalam itu direduksi sedemikian rupa hanya memahami tentang seni budaya padahal kebudayaan lebih dari itu seni budaya hanya partikel kecil misal kita bicara tentang transformasi ekonomi di negara-negara Asia Timur pasca Perang Dunia Kedua kebudayaan mereka betul-betul impactful tentang persistensi, kegigihan, loyalitas kedisiplinan, kejujuran nah dalam konteks semalam tidak ada bahkan evaluasi terhadap revolusi mental yang dulu digaungkan oleh Presiden Jokowi ternyata juga luput dari Kubu 01 maupun Kubu 03 nah ini yang kemudian tampaknya ada semacam strategi barangkali khususnya dari Kubu 01 yang kemudian tampak begitu lebih light lebih smooth sehingga kemudian barangkali bisa dimaknai pertama ini adalah sebuah pesan rekonsiliasi cooling down, pendinginan supaya kemudian memberikan ruang atau bridging menuju fase yang akan datang ketika kemudian nanti berpotensi masuk di putaran kedua artinya mereka membutuhkan ruang negosiasi kompromi secara kepentingan untuk kemudian bisa melakukan bridging mencetakkan koalisi jika nanti kemudian Kubu 02 misalnya bisa dipaksa sekitar rumah untuk masuk di putaran kedua terima kasih Ahmad Hoyrol Umam Direktur Eksekutif Industratijik atas perspektifnya sore ini di Kompas Petang selamat sore selamat sore bersendir selamat sore bersendir selamat sore bersendir